Tampaknya penjualan minggu pertama eyelid adalah hasil dari push album deh Namun, argumennya salah-salah saja jika New G's melakukannya Dan merupakan tindakan album push jika dilakukan oleh artis lain Dengan keraguan penuh, si Umin meyakini bahwa tatek ini digunakan secara luas oleh semua label di bawah asuman hype Hai everyone, I'm Yusul Kim, welcome back to my youtube channel Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak PPK aja nih Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up, waiting Teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang konfliknya min hijin versus hype labels Dan dikarenakan konfliknya juga kan lumayan banyak ya Ada masalah ini, ada masalah itu, masalah ini, masalah itu Jadi kita pilih satu topik aja deh yang lagi rame banget diperbincangkan Yaitu tentang bagaimana tudingan dari min hijin Yang mengatakan bahwa hype itu seperti punya rencana untuk mengalahkan rekor penjualan albumnya espah Namun, min hijin menolak rencana tersebut Arapun untuk hype labels, itu nggak tinggal diam Mereka juga sudah membantah tudingan dari min hijin Lantas, gimana nih informasi celengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng Teman-teman, untuk informasi ya, pada tanggal 17 Mei yang lalu Sidang sekitar hukum yang mempertemukan antara si Umin dan juga hype labels Itu dilakukan Sidang itu diadakan oleh divisi kasus pengadilan perdata ke-50 Dari pengadilan distrik pusat sul Dalam kesempatan tersebut, si Umin secara gamelang membongkar siasat Yang direcanakan oleh hype untuk mengalahkan rekornya espah Dan itulah sebabnya, mengapa dirinya mengajukan gugatan Agar pengadilan melakukan penyelidikan internal terhadap artis hype Yang meningkatkan penjualan album minggu pertama Melalui cara pembelian lanjutan atau secara berkalah Dan si Umin sendiri didampingi oleh firma hukum Sejong Dalam melawan hype di persidangan Pada kesempatan itu, pihak pengacara membeberkan isi lengkap email Yang dikirimkan oleh si Umin kepada para eksekutif hype Pada awal April lalu Dan nyurubun dalam emailnya si Umin menuliskan seperti ini Mari kita baca ya bareng-bareng Hype labels menyarankan taktik pembelian lanjutan 100 ribu album Perusahaan bersikeras bahwa setelah perilisan get up Nugens akan mampu mengalahkan espah Dalam penjualan minggu pertama Dengan taktik ini Oke, taktik yang dimaksudkan adalah Pembelian lanjutan 100 ribu album Oke, itu adalah taktiknya ya guys Namun, hal ini jelas Melanggar filosofi bisnis adore Jadi, saya atau Min Hijin Menolak tawaran tersebut Dengan keraguan penuh Si Umin meyakini bahwa taktik ini digunakan secara luas Oleh semua label Di bawah suan hype Namun, untuk lebih pastinya Si Umin meminta agar pengadilan melakukan penjualan lebih lanjut Guna mengetahui bagaimana fakta yang lebih akurat Lebih lanjut, si Umin menerangkan seperti ini Mari kita baca bareng-bareng Saya sangat menyadari fakta Bahwa taktik ini digunakan secara luas Di semua label di bawah hype Namun, saya harus meminta Pengelidikan yang transparan Dan tindakan yang tepat Dalam menanggapi setiap kasus pertukaran Yang dinegosiasikan dengan syarat pengembalian Dan juga pertukaran lainnya Yang dapat dilihat sebagai Pembelian di muka Oke, Yorobun Jadi seperti telah bagaimana Seben dari Min Heejin Yang menuding tentang Rencana dari hype Untuk mengalahkan penjualan albumnya Espa Dan usah mendengar bagaimana Seben dari Min Heejin Berikut adalah bagaimana Respon ataupun reaksi Dari netizen Korea Yuk, mari kita lihat bareng-bareng Yang pertama ada yang komen kayak gini Gila Kekekekekekekeke Hype sepertinya Sangat peduli ya Dengan Espa So, itu benar Gila Tinggalkan Espa Dari ini Wow Kecemburuan Kemarahan Dan obsesi terhadap SM Sungguh gila sih Kekekekekeke Min Heejin adalah seorang legenda Fakta bahwa dia Mengungkapkan hal ini Sangat mengesankan Wow Rasa rendah diri yang legendaris Si Hiyoka Espa membuatmu Segila ini ya Espa lagi Kekekekeke Si Yuka Kamu ingin menginjak-injak mereka Seburuk itu Terus yang terakhir Ada yang komen Espa lagi Oke teman-teman Jadi kurang lebih Seperti itu telah bagaimana Tanggapan Ataupun reaksi-reaksi Dari netizen Korea Usah mendengarkan Bagaimana statement Dari Min Heejin Lantas bagaimanakah Klarifikasi dari Hype Labels Disini aku langsung aja ya teman-teman Bacain seperti apa Tanggapan dari Hype Labels Tanpa berteli-teli lagi Dan untuk sumber informasinya itu Aku ambil dari Nabor Jadi untuk Nabor sendiri Itu sudah menjabarkan Bagaimana isi email Dari Hype Labels Yang sudah menanggapi Beberapa hal disini Dan salah satu yang ditangkapi Adalah tentang Bagaimana tudingan Dari Min Heejin tadi Dan kurang lebih Seperti inilah bagaimana Statement dari Hype Mari kita baca langsung ya guys Hype Itu tidak melakukan Album push Album push dalam artian Yang sudah dimasukkan Oleh Min Heejin tadi ya guys Yaps Yang kayak seperti Mendorong penjalan album Supaya bisa mengalahkan Rekordnya Espa Baca lagi Label Yang berapliasi dengan Hype Itu tidak melakukan Hal tersebut Atau tidak menjual Album push Ini adalah fakta Bahwa Hype Telah beberapa kali Menanggapi Ador Dan juga terekam Beberapa kali Dalam rekaman percakapan Social media Antara CEO Hype Yaitu Pak Jiwon Dan Si O Min Namun demikian Setelah penjualan album Berbagai artis Sebaik internal Maupun eksternal Termasuk ke Seventeen TXT Enhypen Lexi Rapim To Us Eyelid Aipe Dan juga Rice Diumumkan Si O Min berkata seperti ini Bukankah ini mendorong album Atau penimbunan ya Dan mereka Itu terus-menerus Melantarkan kecerigaan Yang tidak berdasar Terhadap penjualan album Artis lain Khususnya mengenai Penjualan albumnya Eyelid baru-baru ini Vivi Atau wakil presiden Ador Baru-baru ini Bertemu dengan Analis eksternal Dan berkata seperti ini Tampaknya penjualan Minggu pertama Eyelid adalah hasil Dari Push album deh Bukankah itu Mencurigakan Dia terus bertanya Untuk membenarkan klipnya Si O Min Bahkan mengklaim Bahwa New Jeans Direkomendasikan Untuk mendorong album Atau melakukan push album Oleh Hype Namun Ini tuh hanya sebagian Dari percakapan informal Dan seperti yang saya sebutkan Sebelumnya Kami menjelaskan Beberapa kali Bahwa tidak ada Push resmi Dan faktanya Hype menjalankan bisnis Dengan prinsip yang jelas Prinsipnya adalah Tidak ada dorongan album Atau tidak ada push album Untuk bersaing memperebutkan Penjualan Minggu pertama By the way Nanti dulu kita baca ya Dari hal ini Dapat aku simpulkan Bahwa mereka itu Seperti membantah Bahwa kita gak Melakukan push album Untuk melampaui Rekor penjualan Album minggu pertama Itu guys Kesimpulannya Lanjut baca lagi Untuk menanggapi masalah Yang dianggai kali ini Hype itu telah melakukan Penyelidikan menyeluruh Terhadap semua album Yang terjual tahun lalu Termasuk Apakah ada Pengembalian Lalu push out Dan akan secara transparan Membagikan informasi Yang telah dikonfirmasi Pertama-tama Pada tahun 2023 Artis Hype itu Merilis 17 album baru Dan total terjual 43,6 juta kopi Sebagai hasil Dari penyelidikan ini Terdapat Total 140 ribu album Yang dikembalikan Masing-masing 70 ribu Untuk album terakhir Yang setara Dengan 0,32% Dari total Penjualan album Tahun 2023 Ketika situasi ini terjadi Merupakan tahun Dimana penjualan album Berpluktuasi Terdapat perkiraan Permintaan yang meningkat Mengingat penjualan album Sedang kuat pada saat itu Namun Seiring dengan Perubahan kondisi pasar Kesalahan perkiraan Permintaan Pasti akan lebih tinggi Dibandingkan dengan sebelumnya Dalam proses ini Kedua pengembalian di atas Dilakukan Dikenakan praktisi Mengizinkan Kondisi pengembalian Yang tidak ditentukan Dalam kontrak Namun Segera setelah Mengkompirmasi Pakta transaksi Pengembalian Dalam kasus ini Perusahaan Memperkuat Pengendalian internalnya Dan tidak memungkinkan Untuk Mendekosiasikan Pengembalian secara lisan Yang menyimpang Dari prinsip Dan dipastikan Tidak ada kasus Pengembalian tambahan Yang pernah-pernah terjadi Setelah itu Pada saat perilisan EP kedua negens Yaitu Get Up Ador juga optimis Dengan situasi pasar Dan merencana Memproduksi 3,5 juta album Namun Saat ini Kami memiliki Stok tersisa nih Yaitu 1,61 juta album Nggak peduli Seberapa keras Kita berusaha ya Sulit untuk sepenuhnya Menghindari Polatilitas Kondisi industri Dan Ketidakpastian Perkiraan Permintaan Di industri hiburan Dalam sebuah pernyataan Yang dikirim ke perusahaan kami Siumin berkata seperti ini Untuk meningkatkan Volume penjualan Secara artifisial Selama 1 minggu Setelah rilis Yaitu Volume penjualan Minggu pertama Kami menggunakan Distributor Atau anak perusahaan Di luar negeri Untuk melakukan Pemesanan Dalam jumlah besar Atau dengan tergesa-gesa Mengatur Acara pen meeting Untuk meningkatkan Volume penjualan Namun DPC ini sama Dengan mengatakan Bahwa aktivitas penjualan EP kedua New Jeans Yaitu Get Up Setara dengan Push Album UMG Distributor Jepang Awalnya menyatakan Kesulitan Untuk membeli Lebih dari 90.000 eksemplar album Namun kemudian Melalui diskusi Yang juga diikuti oleh Ador Ditambahkan 60.000 eksemplar Sehingga total 150.000 eksemplar Terjual ke UMG Yang merupakan Pemesanan Masalahnya Ador Karena pesanan ini Persediaan di distributor Saat ini berjumlah 110.000 eksemplar Selain itu Untuk menyerap Sebagian dari Peningkatan volume Ador Mengadakan acara Penandatanganan Penggemar Tambahan Di tanggal 20 Agustus 2023 Dengan semua anggota New Jeans Berpartisipasi Dan ini mungkin Dianggap sebagai Acara penggemar Yang diselenggarakan Pada menit-menit Terakhir Kegiatan semacam ini Merupakan bagian Dari promosi penjualan Namun Argumennya Sah-sah saja Jika New Jeans Melakukannya Dan merupakan Tindakan album push Jika dilakukan Oleh artis lain Oke Jadi secara tidak langsung Mereka itu mengatakan Kalau artis lain Yang melakukan hal seperti ini Ini dapat dianggap oleh Min Hijin sebagai push album Tapi kalau New Jeans Melakukannya Hmm Ini termasuk dalam Promosi penjualan Dan tidak termasuk Push album Dalam artian Mereka itu juga mengatakan Bahwa yang kamu melakukan ini Bukannya termasuk Push album juga ya Min Hijin Itu yang dapat aku ketangkap Dari statement yang satu ini Hype Label Selantas mengungkapkan Keperhatinan yang serius Tentang tindakan Dan niatnya Dalam mengangkat isu Menerbitkan album Yang mudah disalahpahami Tanpa konfirmasi yang tepat Jika dia benar-benar berpikir Bahwa Dorongan album Ada di dalam hype Dan merupakan masalah besar Di K-pop Dia atau Min Hijin Seharusnya Memverifikasi Faktanya terlebih dahulu Oke teman-teman Jadi sepatut itulah Bagaimana siapan Dari hype labels Dan dampaknya Aku gak perlu mengulang-ulang lagi ya Bagaimana Kesimpulan dari statement tadi Intinya adalah Mereka itu membantah Melakukan push album Untuk mengalahkan Rekord dari artis ini Ataupun artis itu Enggak And how about your opinion Pondiswan Antara komen ya Di kolom komentar Oke teman-teman Cukup sekian aja Untuk membahaskan kali ini Kalau kita bahas Semua masalahnya Kayaknya gak kelar-kelar cuy Banyak banget Ya kita tunggu sajalah ya Bagaimana hasil akhirnya Dan kita doakan saja Semoga semuanya Dapat segera berakhir deh Anyway Cukup sekian ya Untuk hari ini I'm Yusuke Mame Dan aku juga mohon maaf Jangan ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan mungkin ada transformasi Aku mohon koleksi ya teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya ya Dan selamat beraktifitas semuanya Goodbye everyone Bye bye Tampaknya penjualan minggu pertama Eyelid adalah hasil dari Push album deh Namun Argumennya Sah-sah saja Jika Newgis melakukannya Dan merupakan Tindakan album push Jika dilakukan Oleh artis lain Dengan keraguan penuh Siumin meyakini Bahwa tactic ini Digunakan secara luas Oleh semua label Di bawah Swan hype Terima kasih telah menonton